Lo Cafe ini merupakan sebuah cafe yang berada di tepi jalan akses dari patuk menuju ke arah puncak pecici atau bangunan. Dari teras belakang Lo Cafe ini terhampar pemandangan yang cukup luas berupa dataran Yogyakarta dan... Assalamualaikum Wr. Wb. Tinggian patuk merupakan salah satu bagian dari pegunungan Baturagung yang berada di sisi paling barat yang berbatasan langsung dengan dataran Yogyakarta. Nah, sisi barat dari pegunungan Baturagung ini memanjang dari perambanan hingga ke parang kritis. Sehingga lokasi-lokasi di sekitar tinggian patuk ini banyak menjadi tempat untuk nongkong-nongkong sambil menikmati suasana sore hari. Salah satunya adalah yang ada di tepi jalan monosari, tempatnya di atas pegunungan dan di bawah dari simpang patuk. Seperti apa suasana di sekitar sisi tinggian patuk ini? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Ketikian patuk ini yang merupakan bagian dari subzona pegunungan Baturagung yang tersusun oleh Batuan Breksi maupun Aglomurat yang dialasi oleh satuan batuan perlapisan atau perselingan antara Batu Breksi Bumis Tuk, Batu Pasir Tuk, dan Batu Tuk yang merupakan bagian dari formasi semilir. Di sekitar patuk ini tak jarang juga ditemukan kontak antara Batu Aglomerat ataupun Breksi dari formasi ngelanggeran dengan formasi semilir yang mengalasinya. Selain kafe-kafe yang dibangun berjajar di sepanjang jalan ini, juga trotuar jalan dipergunakan untuk menikmati senjah hari sambil menikmati hidangan jagung bakar yang memang banyak disediakan oleh warga sekitar. Di samping satu sisi di Bukit Bintang ini juga terdapat sisi-sisi lain yang berada di sepanjang subzona pegunungan Baturagung yang berada di sisi paling barat dan berbatasan langsung dengan dataran Yogyakarta. Inilah sisi lain dari tinggian patuk yang juga dijadikan sebagai tempat atau spot untuk menikmati suasana senjah hingga malam hari yaitu GH Skyview yang juga masih berada di sekitar Bukit Bintang. Nah ini adalah bagian lain dari tinggian patuk yang juga dimanfaatkan sebagai kafe-kafe tempat nongkrong untuk menikmati senjah hingga malam hari. Terdapat low kafe yang bangunannya cukup romantis. kemudian di sebelahnya adalah kedai Waton yang juga menyajikan piu sunset Jogja di senjah hari. Nah kita akan mencicipi kopi dari low kafe ini sambil menikmati senjah hingga malam hari di sekitar Bukit Bintang. Selamat sore mas. Selamat sore pak. Nah ini kita mau ngopi mas. Ada jenis kopi apa ya yang disajikan di low kafe ini mas? Di sini yang disajikan dari low kafe itu ada dua varian kopi Robusta dan Arabica. Robusta dan Arabica. Arabica dari mana mas? Ini Arabica ini dari Magelang. Dari Magelang ya? Dari Magelang. Terus Robusta ini cuma dikembang dari Sleman. Sleman. Saya coba yang Arabica mas, Arabica tanpa gula atau dipisah kalau memang sudah satu set. Penyajiannya memang sudah dipisah? Sudah dipisah? Baik-baik gitu. Kita coba Arabica ya mas ya? Saya tunggu di belakang sambil menikmati panorama alam yang ada di Jogja ini mas. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Inilah tempat kopi low kafe yang dikemas ada menggunakan meja korsi maupun lesian disertai dengan bantal-bantal yang berwarna-warni dan bisa dijadikan sebagai alas untuk tempat duduk. Low kafe ini merupakan sebuah kafe yang berada di tepi jalan akses dari patuk menuju ke arah puncak pejici atau bangunan. Dari teras belakang low kafe ini terhampar pemandangan yang cukup luas berupa dataran Yogyakarta dan perbukitan di sisi sebelah selatannya. Low kafe ini terdiri dari tiga lantai dan kita akan coba menikmati kopi senja ini di lantai yang paling atas. Inilah lantai paling atas dari low kafe yang sangat asik dijadikan lokasi untuk nongkron menikmati senja hari hingga malam hari. Dari lantai paling atas low kafe ini terlihat pemandangan alam berupa deretan perbukitan yang termasuk di dalam subzona pegunungan Batu Ragung serta dataran ruas Yogyakarta yang sudah mulai marah oleh kelap-kelip lampu yang mulai menyambut datangnya malam hari. Lantai 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 Nah sahabat data media, demikian suasana senja hingga malam hari yang ada di sekitar tinggian patok yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Gunung Kitul daerah istilah Yogyakarta Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitaan video-video terbaru dari Datar Media Sekian dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!